Hai selanjutnya ada kasus pembunuhan nih tim penyidik Satreskrim posek Jelutung mengirim berkas per karo kasus pembunuhan dengan tersangkuh Kaspun Nazir yang kemarin nih ke kejaksaan Negeri Jambi saat ini penyidik tengah menunggu jawaban jaksa penuntun umum nih terhadap kelengkapan berkas tersangkuh kayak mana pantauan kita tengok di pantauan bangjek penyidik Satreskrim posek Jelutung mengirimkan berkas tahap 1 Kaspun Nazir tersangka kasus pembunuhan terhadap sepupunya sendiri di Gudang Pinangklan Argo Indonesia yang berlokasi di RT2 Kebun Handil kecamatan Jelutung saat ini penyidik tengah menunggu petunjuk jaksa mengenai kelengkapan berkas tersangka Kapolsek Jelutung Ibtu Al Imron mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan jaksa mengenai proses rekonstruksi jika jaksa meminta untuk melakukan rekonstruksi penyidik siap menjadwalkan proses rekonstruksi untuk melengkapi berkas tersangka saat ini tersangka Kaspun juga masih mendekam dibalik jeruji besi mapolsek Jelutung Saat ini sudah tahap 1 jadi berkas sudah dikirim ke JPU sambil nanti koordinasi untuk langkah selanjutnya yang kalau memang menurut jaksa memerlukan rekonstruksi akan kita laksanakan nanti jadwalnya kita menyesuaikan dengan dari JPU Sebelumnya tim macan Satreslim Polsek Jelutung menangkap Kaspun Nazir warga RT11 Kelurahan Cempaka Puti kecamatan Jelutung usai menikam sepupunya sendiri yang bernama Mulyadi di Gudang Pinang Klan Argo Indonesia yang berlokasi di RT2 Kebun Handil Kaspun nekat menikam sepupunya karena sakit hati saat korban Mulyadi menyuruhnya untuk membongkar muatan Pinang Sedangkan pelaku lebih tua dari korban dan pelaku yang membantu korban untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut Atas hal ini korban mengalami luka di bagian lengan kanan dan rusuk sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia Atas perbuatannya pelaku Kaspun dicerat pasal 338 Subsider 351 Ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Timasan Jaya Cek TV melaporkan Timasan Jaya Cek TV